Dendam Iblis seribu wajah jelit tiga. Di bagian atas telah diceritakan tentang Tan Ki yang menerjang keluar dari kamar dalam keadaan emosi sehingga bergulingan di atas tanah dan jatuh tidak sadarkan diri lagi. Dalam keadaan pingsan, tentu saja Tan Ki tidak dapat mengingat apapun. Entah berapa lama dia tidak sadarkan diri, ketika matanya membuka, samar-samar dia melihat sesosok bayangan yang duduk di hadapannya. Dia adalah si gadis pelayan yang cantik, Kyo Hoon. Keringatnya yang harum terus menetes, nafasnya memburu, wajahnya merah padam. Di bawah sorotan lampu yang remang-remang, wajahnya tampak jauh lebih cantik. Rupanya dia sedang menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Tan Ki. Maksudnya tentu saja untuk membantu agar luka dalam yang diderita pemuda itu dapat segera disembuhkan. Mei Ling berdiri di sudut kamar. Sepasang tangannya meremas-remas sehelai sapu tangan. Bibirnya digigit-gigit sendiri, tampaknya dia juga sangat mengkhawatirkan keadaan Tan Ki. Saat itu sudah menjelang malam, kegelapan mulai menyelimut di luar jendela. Lampu minyak yang dipasang di atas meja bergerak-gerak, suasana yang sudah kegang menjadi semakin menegangkan. Lama sekali, terdengar Kyaung Hun menarik nafas panjang. Diangkatnya lengan baju untuk menghapus keringat yang membasai kening dan dahinya. Kemudian dia menolahkan kepala dan berkata kepada Mei Ling. Si O Chia, mari kau beri sedikit bantuan kepadanya, mendengar ucapannya, Mei Ling menjadi serba salah. Untuk sesaat dia termangu-mangu. Ini, ini, watak gadis ini masih seperti kekanak-kanakan. Tapi dia memegang teguh sekali pendirian bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, kecuali mereka suami istri. Dia merasa tidak pantas menempelkan tangan pada tubuh seorang pemuda yang tidak dikenalnya meskipun untuk membantunya menyembuhkan luka dalam. Oleh karena itu dia hanya berdiri termenung tanpa berani melangkahkan kakinya mendekati. Kyaung Hun tidak sabar melihat sikapnya. Terpaksa dia mengerahkan tenaga membantu Tan Ki menyembuhkan luka dalam seorang diri. Sebetulnya dia sudah merasa lelah sekali. Tetapi dia terus menempelkan telapak tangannya ke dada Tan Ki untuk membuyarkan darah yang membeku di tempat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keroncongan dari perut Tan Ki. Seperti juga suara air yang beriak-riak. Mei Ling seperti teringat sesuatu hal. Mulutnya mengeluarkan suara terkejut. Aduh, dia sudah sehari semalam tidak mengisi perutnya dengan sebutir nasi pun. Mungkin saking laparnya dia bisa jatuh pingsan teriaknya gugup. Tanpa menunggu jawaban dari Kyaung Hun, dia segera berlari keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Tidak berapa lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan sebuah mangkok keramik di kedua tangannya. Saat itu, luka Tan Ki sudah sembuh sebagiannya. Meskipun dia sekarang menggunakan wajah aslinya, tetapi kedua gadis di hadapannya tidak tahu kalau dialah yang disebut Yan Bin Moong yang namanya menggetarkan hati setiap orang kangau. Mei Ling meletakkan mangkok keramik tersebut di atas meja. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang manis. Sudah sehari semalam kau tidak makan apa-apa. Aku sengaja membuatkan semangkok sup biji teratai untukmu. Makanlah selagi masih hangat. Dengan demikian tubuhmu akan kuat kembali, Tan Ki mendengus dingin. Aku tidak mau makan sahutnya ketus. Nada suaranya begitu datar, seolah dia adalah seorang manusia yang tidak mempunyai perasaan sama sekali. Mendengar nada suara dan kata-katanya, kedua gadis itu jadi tertegun. Kenapa tanya mereka serentak? Tampang anak muda itu juga begitu dingin. Dia mengalihkan mukanya ke arah lain dan tidak memandang kedua gadis itu sedikitpun. Perasaan Kiao Hun lebih peka. Dia segera dapat menduga apa yang tersirat di dalam hati Tan Ki. Siang Kong, tampaknya kau mempunyai anggapan yang buruk terhadap keluarga Liur tanyanya cepat. Tan Ki hanya tertawa dingin. Belum lagi dia mengucapkan apa-apa, sudah terdengar seruan terkejut dari mulut Mei Ling. Betul. Kemungkinan besar ada ganjalan yang tidak menyenangkan antara dirinya dengan ayahku. Urusan kemarin, sebetulnya Tan Ki ingin mengungkapkan identitas dirinya, tetapi tiba-tiba dia teringat dirinya sedang terluka parah dan sekarang pun belum sembuh sama sekali. Kalau sampai kedua gadis itu mengeroyoknya, dia pasti tidak dapat menahan sekali saja pukulan mereka. Maka begitu pikirannya tergerak, ucapannya pun dihentikan setengah jalan. Kiao Hun malah merasa penasaran. Dia langsung mendesak anak muda itu. Ada apa dengan urusan kemarin Tan Ki tidak tahu kedua gadis itu selalu dipinggit di dalam rumah. Mereka tidak banyak mengetahui urusan luar. Kehadiran Cian Bin Moong yang menggemparkan tadi malam pun, mereka tidak tahu sama sekali. Tetapi Tan Ki mengira mereka pura-pura bodoh. Oleh karena itu, dia langsung tertawa dingin. Urusan kemarin boleh kau tanyakan saja pada orang tuamu, selesai berkata, dia langsung bangkit dari tempat tidur. Tetapi lukanya masih belum sembuh, ditambah lagi perutnya sudah kosong sehari semalam, begitu kakinya mencapai tanah, dia langsung merasa kepalanya pening. Anggota tubuhnya lemah sekali. Kakinya limbung, hampir saja dia terjatuh kembali. Namun Tan Ki memang mempunyai sikap yang tinggi hati. Dia tidak sudi menunjukkan kelemahannya di hadapan kedua gadis tersebut. Oleh karena itu, dia menggertakan giginya erat-erat. Dipaksakannya kakinya untuk terus melangkah. Dia merasa bagian dadanya perih sekali. Kadang-kadang menghilang dan terkadang timbul kembali. Tanpa sadar, sepasang alisnya mengerut menahan sakit. Keringat dingin menetes dari keningnya. Hati Kiong Hun panik sekali. Dia tidak memperdulikan tata krama lagi. Tangannya terulur dan mencekal lengan Tan Ki. Kau tidak boleh pergi, katanya gugup. Pikiran Tan Ki sedang melayang-layang. Dia seakan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Kiong Hun. Apa setelah berkata, Kiong Hun agak menyesal. Wajahnya merah padam. Siapa sangka Tan Ki malah tidak mendengar dengan jelas sehingga menanyakan sekali lagi. Hal ini membuatnya semakin malu. Hatinya berdebar-debar. Tanpa sadar dia melepaskan cekalan tangannya pada lengan anak muda tersebut. Kepalanya tertunduk dan tidak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Begitu cekalan Kiong Hun terlepas, Tan Ki langsung menerobos keluar dari kamar. Mei Ling seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia memandangi bayangan punggung Tan Ki dengan termangu-mangu. Tetapi dia tidak menghalanginya. Kiong Hun semakin panik. Sio Chia, masa kau biarkan dia pergi begitu saja tanyanya bingung. Mei Ling menarik nafas panjang. Kalau dia memang berniat meninggalkan tempat ini, biarkanlah dia pergi, katanya lirih. Kiong Hun tertegun. Segulung perasaan yang pedih menyelimuti hatinya. Kelopaknya membasah. Air matanya hampir mengalir. Dia sadar dirinya tidak ingin berpisah dengan anak muda tersebut. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tampaknya seluruh cinta kasih gadis itu ikut terbawa oleh kepergian Tan Ki. Begitu dia menolehkan kepalanya, dia melihat Mei Ling masih tetap termenung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh gadis itu. Tapi dia menduga tentunya sebuah urusan yang penting dan janggal baginya. Suasana di dalam kamar terasa pengap. Kepedihan seakan tidak mau ketinggalan mengiringi. Kedua gadis itu tidak ada satupun yang membuka mulut. Dengan metel, terbelalak mereka memandang ke arah pintu. Dia sudah pergi, dia sudah pergi, hati keduanya seakan tidak berhenti mengeluhkan kata-kata yang sama. Tiba-tiba terdengar suara blam. Yang keras, disusul dengan sesosok tubuh yang terhempas masuk. Kemudian tubuh itu bergulingan dua kali dan menggelinding lagi ke bawah tangga. Perubahan ini membuat keduanya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan, terdengar seruan dari mulut mereka. Begitu metel memandang, rasa terperanjat semakin merayap di hati mereka. Orang yang terhempas jatuh itu tidak lain daripada tanki yang baru melangkah keluar tadi. Tampak matanya mendelik lebar-lebar. Rahangnya digertakan erat-erat. Mulutnya membuka, segumpal darah segar langsung munkrat keluar. Sepanjang undakan tangga terciprat semua. Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan. Kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata. Kedua gadis itu masih merasa terkejut. Belum lagi mereka mengerti apa yang telah terjadi, kembali sesosok bayangan berkelebat dan satu orang lagi masuk ke dalam ruangan. Rambutnya sudah memutih semua, panjang tergerai sampai ke bahu. Tubuhnya kurus sekali. Dia mengenakan pakaian bermotif kembang-kembang berwarna hijau. Tangannya membawa sebuah tongkat berbentuk aneh, wajahnya jelek sekali. Persis seperti burung gagak yang dikatakan sebagai burung pembawa berita kematian. Mei Ling dan Kiao Hun yang melihat munculnya nenek tersebut, terkejut setengah mati. Keduanya langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Suhu panggil mereka serentak. Nenek tua itu mendengus satu kali. Dia tidak menyahut panggilan mereka. Tangannya malah menunjuk ke arah Tan Ki. Nenek kira kau mempunyai kehebatan yang tidak terkirakan. Tidak taunya kebisaanmu hanya sedemikian saja, Tan Ki marah sekali mendengar ucapannya. Mau bunuh, silahkan. Tidak perlu banyak omong. Kalau kau terus memaksa, aku akan memaki-maki dirimu nenek tua itu tertawa dingin. Bagus sekali, aku ciu changpo, nenek kurus bertongkat, ingin melihat sampai di mana kerasnya tulang belulangmu tongkatnya yang aneh langsung diangkat ke atas. Terdengar suara hembusan angin yang keras dan tongkatnya segera menyapu ke arah Tan Ki. Tenaga dalamnya sangat hebat. Begitu melancarkan serangan, kecepatannya bagai kilat. Suara angin yang timbul menderu-deru. Mei Ling dan Kiao Hun melihat gurunya turun tangan dalam keadaan marah. Tanpa sadar keduanya berseru terkejut. Mereka langsung berdiri. Tetapi gerakan tangan ciu changpo demikian cepat. Seadanya mereka berniat menolong pun pasti tidak keburu lagi. Hati mereka tercekat. Tangan keduanya langsung terangkat ke atas dan tidak berani melihat apa yang bakal terjadi. Mereka sadar serangan gurunya ini paling tidak mengandung kekuatan sebesar ribuan kati. Biarpun tulang Tan Ki lebih keras lagi juga tidak akan sanggup menahannya. Habislah, tamatlah riwayatnya kali ini, kata mereka di dalam hati. Dalam sekejap mata, suara angin yang timbul dari tongkat ciu changpo memenuhi seluruh ruangan tersebut. Dia melihat anak muda itu tetap memejamkan matanya dengan tenang. Dia tidak berusaha mengelak atau menghindar. Hatinya penasaran sekali. Pergelangan tangannya memutar, dengan panik dia menarik kembali serangannya. Mei Ling dan Kiao Hun mengintip dari balik lengan baju. Melihat keadaan yang sudah berubah, hati mereka menjadi agak lega. Keduanya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sinar mati mereka pun saling pandang. Terdengar suara bentakan ciu changpo yang memekakkan telinga. Mengapa kau tidak menghindar ataupun menyambut seranganku? Apakah kau benar-benar tidak takut mati kematian bagiku? Tidak ada yang perlu ditakuti, sahut tanki tenang. Benar tanya ciu changpo kurang percaya. Kalau kau sanggup turun tangan terhadap seseorang yang tidak bisa melawan, mengapa tidak coba-coba saja? Aku orang sitan mengaku diri sendiri sebagai laki-laki sejati. Apabila aku mengerutkan kening sedikit saja, anggaplah aku sebagai binatang anjing yang paling menjijikan, watak ciu changpo juga sangat sombong. Mendengar ucapan tanki, hawa amarah dalam dadanya meluap seketika. Bagus. Biar nenek tua lihat sampai di mana kekerasan hatimu bentaknya keras. Terdengar lagi suara angin berhembus. Dengan sekuat tenaga ciu changpo menghantamkan tongkatnya. Kalau saja tongkat tersebut sampai mengenai tubuh tanki, anak muda itu pasti akan mati dengan kepala gepeng. Dalam keadaan genting, tiba-tiba tubuh kiaung hun melesat ke depan secepat kilat, suhu, tunggu dulu teriaknya gugup. Ciu changpo marah sekali. Minggir bentaknya. Telapak tangan kirinya menghantam. Tubuh kiaung hun terdorong. Sedangkan tongkat di tangan kanannya terus meluncur mengancam kepala tanki. Jurang kematian semakin menganga lebar. Keadaan sudah sedemikian gawat. Untuk sesaat, keadaan semakin menegangkan. Kiaung hun yang terdorong oleh telapak tangan ciu changpo merasa lengan yang ilu. Tapi dia tidak mengalami luka sedikitpun. Matanya menatap suhunya yang sedang menggerakkan tongkat untuk menghantam kepala tanki. Hatinya terkesiap sekali. Dia menggertakan rahangnya erat-erat. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung menerjang ke depan. Gerakannya itu begitu cepat bagai sambaran kilat. Tepat pada saat itu juga, hatinya telah mengambil sebuah keputusan. Tampak gadis itu mengulurkan telapak tangannya dan menghantam pergelangan tangan ciu changpo. Serangannya ini mengandung seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya. Kehebatan maupun kecepatannya benar-benar mengagumkan. Gerakannya yang tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan ciu changpo. Bermimpi pun dia tidak pernah kalau muridnya berani melakukan hal tersebut. Tiba-tiba dia merasa pergelangan tangannya tergetar, tongkatnya pun melesat dari sasaran dan menghantam tepat di atas tiang kayu di samping tanki. Praak! Terdengar suara gemuruh, pecahan kayu berhamburan. Tiang penyangga loteng itu patah seketika. Beberapa orang langsung tertegun. Ciu changpo tidak pernah membayangkan muridnya berani menentangnya secara terang-terangan. Bahkan menghantam pergelangan tangannya. Meskipun tenaga dalamnya tinggi sekali, namun pukulan yang tidak terduga-duga itu membuat tangannya menjadi sakit. Bahkan tanki juga ikut terpana. Dia tidak menyangka bahwa seorang gadis yang tidak mengenalnya berani mengkhianati guru sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Perlu diketahui bahwa di dunia bulim ada sebuah peraturan yang amat keras, yakni tidak boleh mengkhianati guru sendiri. Tidak peduli siapapun orangnya, hukumannya tetap kematian. Dosa ini lebih berat daripada membangkang terhadap orang tua sendiri. Dalam keadaan panik, Kiao Hun langsung turun tangan menyelamatkan tanki, namun dirinya sudah melanggar dosa yang paling berat di mana dia harus menebusnya dengan kematian. Yang lainnya menjadi tertegun akan perubahan yang mendadak ini. Sebaliknya sikap Kiao Hun justru demikian tenang seakan tidak pernah terjadi apapun. Penampilannya yang acuh tak acuh membuat rasa amarah Ciu Chang Po semakin meluap. Apa yang kau lakukan bentaknya kesal. Tampaknya Kiao Hun agak menyesal juga. Perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Begitu marahnya Ciu Chang Po sampai-sampai rambutnya yang berwarna putih berjingkrakan ke atas. Mulutnya mengeluarkan suara tertawa dingin. Bagus, muridku yang baik juga berani menentang aku sekarang, katanya. Hati Kiao Hun terasa pedih. Air matanya langsung mengalir dengan deras membasai pipi. Dalam keadaan terdersak, seseorang pasti akan membayangkan banyak persoalan. Terlebih-lebih masa lalunya. Saat itu juga, berbagai ingatan melintas di benak gadis itu. Sejak kecil, dia sudah yatim piatu. Dia menjual dirinya kepada keluarga Liu sebagai seorang budak. Sejak anak-anak dia sudah biasa mendengar romelan dan berbagai caci maki. Dia tidak mempunyai hak untuk berbicara ataupun kebebasan sama sekali. Setelah dewasa, Si Ochia menerimanya sebagai pendamping. Kehidupannya berubah lebih layak. Meiling sangat baik kepadanya. Gadis itu juga menganggapnya seperti saudara sendiri. Dari seorang budak yang bekerja serabutan, dia mengganti profesi menjadi sahabat karib nonanya. Sebetulnya dia sudah harus merasa cukup puas. Hatinya menuntut lebih. Dia masih terus merasa tidak ada sedikitpun kebebasan. Perasaan rendah diri menyelimuti hatinya. Entah pada tahun berapa, Ciu Chang Po yang beratak aneh dan keras menerima Meiling sebagai murid. Dia mengatakan bahwa baik Meiling maupun Kio Hun sama-sama memiliki bakat yang tinggi untuk belajar silat. Tetapi dia hanya menerima Meiling sebagai murid. Sedangkan dirinya tidak. Mengapa? Mengapa harus pilih kasih? Tentu saja. Dirinya hanyalah seorang pelayan yang berkedudukan rendah, sedangkan Meiling adalah nona besar. Kedudukan mereka sudah jauh berbeda. Apalagi Meiling merupakan putri tunggal Buti Sin Kiam seorang pendekar yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Semuanya itu merupakan kelebihan seng nona. Dia sendiri, tidak ada yang dapat dibanggakannya. Setelah dia memohon terus-menerus, akhirnya Ciu Chang Po bersedia juga menerimanya sebagai murid yang tidak diangkat secara resmi. Hal ini justru membuat perasaan rendah dirinya semakin mendalam. Tetapi selama ini dia memendamnya dalam hati. Dia tidak menunjukkannya di hadapan siapapun. Saat ini, hanya karena sepatah ucapan Ciu Chang Po yang membuatnya teringat akan nasib dan riwayat hidupnya, untuk sesaat hatinya digelayuti keperihan yang tidak terkirakan. Tanpa dapat ditahan lagi air matanya mengucur dengan ras. Perlahan-lahan Kio Hun mendengarkan kepalanya. Di pipinya masih terlihat bekas air mata. Tecu belum mengenal orang ini secara mendalam. Tetapi hati Tecu tidak rela melihatnya terluka ataupun mati di tangan suhu. Hal ini disebabkan semacam perasaan yang aneh. Tecu tidak dapat menerangkannya, mendengar ucapannya. Ciu Chang Po terkejut sekali. Hatinya tergetar. Diam-diam dia berpikir, rupanya kah sudah jatuh cinta kepada orang ini, tapi dirimu sendiri masih tidak menyadarinya? Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya dan mengelus wajahnya sendiri. Wajah yang sangat buruk dan menyebalkan. Siapa yang sangka kalau 30 tahun yang lalu, wajahnya itu tidak kalah cantiknya dengan wajah Kio Hun maupun Mei Ling sekarang? Siapa yang nyana kalau wajahnya dulu pernah membuat puluhan laki-laki tergila-gila? Memang benar, dahulunya dia adalah seorang gadis yang cantik jelita. Banyak sekali tokoh-tokoh bulim yang menaruh hati kepadanya. Kemudian, dia mencurahkan seluruh cinta kasihnya kepada seorang pemuda. Tetapi pemuda itu mengkhianatinya. Orang itu bukan saja merenut kesucian dirinya, tetapi juga membuat wajahnya menjadi rusak seperti sekarang ini. Dari seorang wanita yang cantik jelita, dia berubah seperti seorang nenek sihir yang menyeramkan. Perasaan sakit dalam hatinya tidak teruraikan oleh kata-kata. Setiap kali teringat akan hal ini, ingin rasanya dia membunuh habis seluruh laki-laki yang ada di dunia ini. Justru karena hal ini pula, ketika Tan Ki berjalan keluar sampai di halaman dan tanpa sengaja membentur tubuhnya, dia menjadi kalap. Yang satu berwatak keras dan tinggi hati. Yang seorang lagi menderita sakit di hati dan membenci kaum laki-laki. Karena beberapa patah ucapan yang tidak menyenangkan, mereka langsung berkelahi. Ciu Chang Po merenungi masa lalunya. Dia seakan tidak mendengarkan kata-kata selanjutnya yang diucapkan oleh Kiao Hun. Tiba-tiba terdengar suara mailing yang lembut. Hun Moai, kau tidak boleh kurang ajar kepada Su Hu. Cepatlah minta maaf kepada dia orang tua, Kiao Hun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya masih terus mengalir. Te Chu menolong orang ini sehingga tanpa sadar menyalahi Su Hu. Biar bagaimanapun Te Chu menjelaskan, dosa ini sudah tidak terlakan. Te Chu bersedia menerima hukuman dari Su Hu, wajah Ciu Chang Po dingin sekali. Sejak hari ini, kau bukan muridku lagi. Pergilah Ciu Chang Po mengangkat tongkat di tangannya dan mengarahkannya ke ubun-ubun Kiao Hun. Tentu saja nenek itu bermaksud memusnahkan seluruh ilmu sila yang dimilikinya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang memekakkan telinga. Serangkum tenaga yang dasyat menyusul setelah suara bentakan dan terhantam ke arah Ciu Chang Po. Perubahan ini memang terjadi secara mendadak, tetapi Ciu Chang Po seakan telah menduganya. Dengan marah dia membentak. Bocah busuk, kau benar-benar ingin mati tongkatnya segera bergeser dan disapukan ke samping kekuatan tenaganya mengandung kekejian yang tidak terkirakan. Tan Ki menarik kembali jurus serangannya dan mundur beberapa langkah. Dia mengerti keadaannya sekarang sangat lemah. Tenaga dalamnya hampir musnah. Mana mungkin dia berani mengadu kekerasan dengan nenek Tunga itu? Namun gerakannya tadi sudah menyelamatkan Kiao Hun dari kecacatan tubuh yang akan dialaminya apabila ilmu silatnya dimusnahkan oleh Ciu Chang Po. Keadaan semakin menegangkan. Mei Ling melihat keadaan semakin lama semakin kacau. Ingin rasanya dah menjegah, tetapi tidak tahu harus berbuat bagaimana. Dia masih berdiri di sudut dengan metu jelalatan dan hati cemas. Begitu pandangannya beralih, dia melihat Tan Ki dan Ciu Chang Po sudah mulai bergeberat. Dalam sesaat, suara sapuan tongkat dan hantaman telapak tangan terdengar silih berganti. Tenaga dalam Tan Ki masih tertaut jauh dengan Ciu Chang Po. Dengan tangan kosong menghadapi tongkat nenek urus, dia semakin terjepit keadaannya. Setelah belasan jurus, dia mulai terdesak dan kondisinya mulai membahayakan. Waktu merayap dengan perlahan-lahan, hawa kematian semakin terasa. Secara menyolok dapat terlihat jelas, bahwa yang akan kalah dalam pertarungan ini pasti Tan Ki. Air metu Kyo Hun mengalir semakin deras. Dia berdiri mematung tanpa bergerak sedikitpun. Pikirannya seperti melayang-layang. Kadang-kadang bibirnya tersenyum. Kadang-kadang wajahnya kembali muram. Ada kalanya dia mengangguk seorang diri. Tampaknya dia masih belum menyadari bahwa Tan Ki dan Ciu Chang Po sudah mulai bergebrak. Dia sedang membayangkan kehidupannya di masa mendatang. Bencana? Keberuntungan? Kesedihan yang menggerogoti seumur hidup? Atau kebahagiaan yang abadi? Dia tidak tahu. Dia juga tidak dapat menduganya, tetapi dia rela membayangkannya dengan hayalannya sendiri. Hanya Meling yang berdiri sambil meremas-remas jari tangannya. Matanya terpaku memandangi perkelahian di antara kedua orang tersebut. Dia khawatir gurunya akan dikalahkan, namun dia juga tidak ingin melihat pemuda itu terluka. Tidak ada perasaan yang istimewa dalam hatinya. Dia hanya merasa siapapun yang terluka atau berdarah, tetap bukan hal yang menyenangkan. Tiba-tiba terdengar Chiu Chang Po mengeluarkan suara tertawa dingin. Tongkatnya langsung dihantamkan ke depan. Kekuatannya, sapuannya, mengandung kekejian yang dasyat. Dia melihat Tan Ki tidak mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri lagi. Dalam sekejap metel anak muda itu pasti akan terluka parah. Hatinya terkejut sekali. Tanpa sadar Tan Ki mengeluarkan seruan terkejut. Aduh suara teriakannya membuat Kiao Hun tersentak dari lamunannya. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya memandang. Kejadiannya terlalu cepat. Terdengar suara jeritan dari mulut Tan Ki. Lengan kirinya memutar di udara dan tiba-tiba telapak tangannya menghantam. Jurus Tian Ting Tiang Chiang, prajurit dan jenderal langit, yang dikerahkan sangat aneh. Telapak tangannya meluncur dengan gerakan yang berubah-ubah. Kadang-kadang seperti menepuk, kadang-kadang seperti mencengkram. Ciu Chang Po merasa jurus yang dilancarkannya berbeda dengan orang lain. Seumur hidup dia belum pernah melihat jurus seaneh ini. Bayangan tangannya berubah menjadi puluhan. Dia sendiri tidak mengerti bagian tubuh sebelah mana yang diincar oleh anak muda itu. Hatinya menjadi tercekat. Cepat-cepat dia menarik kembali serangannya. Dia tidak tahu bahwa ilmu yang digunakan oleh Tan Ki adalah salah satu jurus dari Tian Sii Sem Sud. Dia hanya merasa kekuatan serangan ini kuat bukan main dan benar-benar di luar dugaannya. Kenyataan ini membuatnya kebingungan bagaimana harus mengelakkan diri ataupun menangkis. Ternyata anak muda ini mempunyai beberapa macam kepandayan yang dapat diandalkan, pikirnya dalam hati. Begitu pikirannya tergerak, perasaan memandang ringan lawannya tersapu bersih dalam hati. Dia memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh dan menyerang dengan tongkatnya kembali. Serangannya ini lebih hebat dari yang pertama. Dia telah melipat gandakan tenaga dalamnya. Dalam sekejap mati saja Tan Ki sudah terdesak sampai mengucurkan keringat dingin. Dia hampir kehabisan tenaga untuk membalas serangan. Dalam keadaan yang genting, kembali dia melancarkan jurus Tian Si Sam Sut yang lain yakni Tian Lo Te Bang, Jerat Langit dan Bumi. Jurus ini tidak kalah aneh dengan yang sebelumnya. Lagi-lagi Chiu Chang Po menjadi kebuakan dan terpaksa menarik kembali serangannya. Beberapa jurus berlalu lagi. Semakin lama hati Chiu Chang Po semakin cemas. Kalau begini terus, sampai kapan aku bisa mengalahkannya? Jangan kata membunuhnya, untuk menyentuh ujung lengan bajunya saja tidak ada peluang sama sekali, katanya dalam hati. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya. Dia seperti sudah menemukan akal yang baik. Di wajahnya tersirat hawa pembunuhan yang tebal. Cepat-cepat dia himpun tenaga dalamnya dan menanti kesempatan yang baik. Ketika telapak tangan Tan Ki meluncur ke arahnya, tiba-tiba tubuhnya berkelebat ke bagian punggung anak muda itu. Sambil meraung terdengar raungan yang keras dan sebuah dengusan berat dalam waktu yang hampir bersamaan. Tampak Tan Ki memuntahkan darah segar dua kali berturut-turut kemudian tubuhnya terhempas di atas tanah. Rupanya ketika Ciu Chang Po bergerak dengan cepat, hatinya sudah curiga. Dia segera memutar tubuhnya dan menghantamkan telapak tangannya. Dengan meraung keras, Ciu Chang Po menggerakkan tangannya dan telapak tangannya menghantam dengan kekuatan penuh yang telah dihimpun sebelumnya. Penaga dalam kedua orang itu memang terpaut terlalu jauh. Dengan kera mengadu pukulan mengandalkan keras lawan keras, otomatis Tan Ki yang mendapat kerugian besar. Itulah sebabnya dia langsung memuntahkan darah segar sebanyak dua kali. Baik Kiao Hun maupun Mei Ling terkejut setengah mati. Keduanya langsung menjerit kaget. Kiao Hun terlebih-lebih tidak dapat menahan perasaan hatinya. Air matanya yang sudah mengering mulai mengalir lagi. Dikiranya Tan Ki sudah mati. Tanpa berpikir panjang lagi, dia berlari menghambur ke samping anak muda itu dan memeluknya sambil menangis meraung-raung. Suara tangisan yang lebih mirip peratapan kepiluan hatinya. Mei Ling tidak tahu bahwa cinta kasih Kiao Hun sudah tercurah pada anak muda tersebut. Senjata atau golok yang setajam apapun tidak akan bisa memutuskan benang kasih yang ada dalam hatinya. Dia malah mengira Kiao Hun merasa berhutang budi karena anak muda itu tadi telah menolongnya. Ciu Chang Po berdiri tanpa bergeming sedikitpun. Wajahnya kelam dan tidak enak dilihat. 30 tahun yang lalu, dia juga pernah menangis meratap sedemikian rupa. Dia tidak menyangka kalau 30 tahun kemudian, dia akan menyaksikan pemandangan yang serupa di depan matanya. Malam semakin larut. Di luar jendela yang terlihat hanya kegelapan. Seakan sedang meratapi nasib manusia yang demikian tragis dan menyayat hati. Tanpa sadar Ciu Chang Po menarik nafas panjang. Nasib yang dialami Hun Ji hampir sama dengan apa yang kualami 30 tahun yang lalu. Dia sudah cukup menderita. Mana boleh aku menepuk ubun-ubunnya untuk memusnahkan ilmu silatnya. Bukankah hal ini berarti menambah penderitaan yang telah ia rasakan sekarang pikirnya dalam hati. Sembari berpikir, matanya melirik ke arah gadis itu. Kiao Hun sudah menghentikan ratapannya. Wajahnya yang cantik saat itu seperti tidak memiliki perasaan apa-apa. Dia sudah memastikan apa yang akan dilakukannya dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Kemudian, tampak gadis itu mengulurkan tangannya dan membopong tubuh Tan Ki. Perlahan-lahan dia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Langkah kakinya terasa demikian berat. Lentera yang tergantung bergoyang-goyang. Seperti sedang menggelengkan kepala melihat cinta kasih kedua pemuda-pemudi itu yang demikian mengenaskan. Terima kasih telah menonton!